Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun usaha keras yang dilakukan Nabi Yunus tidak membuahkan hasil dan justru kaumnya semakin menghina Nabi Yunus alaihi salam. Karena kaumnya yang inggan beriman kepada Allah, Nabi Yunus akhirnya marah dan berlari ke suatu tempat di tepi pantai yang ada kapalnya. Ia berharap kaumnya yang terus menerus menyembah berhala itu, sesegera mungkin mendapat azab dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Quran Surat Al-Sofat ayat 139 hingga 140. Kaumnya yang ditinggalkan Nabi Yunus tersebut akhirnya perlahan sadar bahwa ia adalah utusan Allah, sehingga mereka merasa kehilangan. Mereka yang sudah menyesal itu kemudian bertahubat kepada Allah SWT. Tetapi karena Nabi Yunus sudah terlanjur marah, ia lalu menaiki kapal bersama sejumlah orang dan berlayar ke tengah lautan. Kepergian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya itu sebenarnya tanpa seizin Allah Azza wa Jalla. Di tengah pelayarannya, kapal Nabi Yunus menghadapi cuaca yang tidak bersahabat, sehingga membuat kapal itu nyaris tenggelam. Penumpang yang ada di kapal itu lantas berinisiatif untuk mengurangi beban muatan dengan menjatuhkan barang-barang ke tengah lautan. Meski barang-barang di kapal itu berkurang, tetapi kapal tetap kelebihan muatan, sehingga harus ada satu orang yang mau dikorbankan. Nabi Yunus bersama penumpang lainnya akhirnya membuat undian agar bisa mendapatkan pilihan siapa yang akan diturunkan dari kapal. Setelah undian dilangsungkan, Nabi Yunuslah yang terpilih untuk diturunkan. Penumpang lainnya yang paham benar bahwa Nabi Yunus adalah utusan Allah, tidak rela dan memilih melakukan undian ulang. Namun demikian tetap saja Nabi Yunus yang terpilih dalam undian tersebut. Allah berfirman, kemudian Yunus ikut undian dan dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Quran Selatan Sofat Ayat 141 Singkat cerita, Nabi Yunus bersedia untuk dijatuhkan ke laut dan atas izin Allah, ia langsung ditelan oleh ikan paus raksasa. Di dalam perut ikan paus itu, Nabi Yunus dibawa ke dasar lautan dan mendengar binatang-binatang laut bertasbih kepada Allah Ta'ala. Menurut kisahnya, ikan tersebut menelan Nabi Yunus alaihi salam. Berwujud begitu besar, kemudian singkat cerita Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat dan dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Cerita Nabi Yunus dan ikan berakhir sampai di situ. Dan kabarnya ikan yang bernama Nun ini masih hidup sampai sekarang, antara percaya dan tidak. Namun ada banyak yang meyakini jika memang Nun masih berenang bebas di samudera sampai hari ini. Tidak hanya itu, banyak sekali fakta-fakta menarik tentang ikan ini. Penasaran? Inilah 4 misteri tentang ikan raksasa Nabi Yunus yang katanya masih hidup sampai sekarang. 1. Wujud ikan Nun Dari kisahnya, seperti apakah wujud ikan Nun yang menelan Nabi Yunus alaihi salam? Banyak orang menyebut bahwa ikan ini begitu besar, bahkan bisa menelan apapun. Sebesar apakah ikan ini? Ikan Nun sendiri belum pernah terdefinisi dengan jelas, terutama jenisnya. Namun dari banyak penggambaran yang ada, ikan ini selalu dimiripkan dengan paus. Memang secara logis, tidak ada ikan lain yang lebih besar daripada ikan paus. 2. Sekilas cerita Nabi Yunus dan ikan Nun Awalnya Nabi Yunus alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada suatu kaum yang menyembah berhala. Sayangnya, himbawan tersebut ditentang habis-habisan sehingga membuat Nabi Yunus marah besar. Sambil berlalu, Sang Nabi pun meminta Allah untuk menghukum orang-orang yang tak mau menerima kebenaran ini. Lalu Nabi Yunus pun pergi ke sebuah laut, kemudian naik sebuah perahu. Malang, ketika itu cuaca sedang buruk, sehingga perawak kapal sepakat untuk membuang satu orang agar perahunya bisa berlayar lebih cepat. Siapa yang menyangka jika Nabi Yunus lah orang yang terpilih untuk dibuang. Akhirnya beliau melompat ke laut dan ditelan oleh ikan Nun ini. 3. Ikan Nun masih hidup hingga sekarang Apakah ikan Nun masih hidup? Banyak sekali orang menyebut bahwa ikan Nun ini masih hidup hingga sekarang. Banyak sekali sumber yang menyebutkan hal tersebut, termasuk ayat Al-Quran. Dikatakan dalam surat As-Sofat ayat 139 hingga 145, bahwa sekiranya Nabi Yunus tidak pernah berzikir ketika di dalam perut ikan, maka ia akan tetap berada di sana sampai hari kebangkitan. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat As-Sofat ayat 139 hingga 145 Berdasarkan tafsir dari berbagai sumber, makna tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, yakni perut ikan itu akan menjadi kuburnya sampai hari berbangkit. Hal ini kemudian diasumsikan jika ikan tersebut masih hidup hingga saat ini. Empat, bukti-bukti yang menguatkan ikan nun masih hidup. Tidak hanya diyakinkan oleh Al-Quran, Sebenarnya kita juga bisa menerkan nerka sendiri eksistensi ikan nun tersebut secara logika. Seperti yang ada tahu, laut bagi manusia misterinya masih terlalu besar. Bahkan menurut penelitian, hanya beberapa persen saja dari lautan yang berhasil diekspos oleh kita. Ia bisa saja bersembunyi di tempat-tempat yang tak terjangkau oleh manusia, atau mungkin berkeliling mengitar di samudera sehingga tak seorang pun bisa menduga ia di mana. Lautan adalah tempat paling misterius di dunia ini. Percaya atau tidak percaya, ini adalah teori dan belum tentu kebenarannya. Wollahualam, bisawab. Nah, pemirsa Insiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton!